dan dengan hewan peliharaan. Tuh, lihat si amangnya gemesin banget. Sedih itu kodrat manusia. Apalagi ketika mendengar kabar separuh nyawanya telah tiada untuk selamanya. Baru-baru ini, video tangis seorang tentara bernama Munir menyulut perhatian warganet. Saat ditanya-tanya atasannya, seorang TNI muda itu menangis seduh kehilangan sang ibu tersayang. Air matanya terus menetes seakan dunia terasa luluh lantah mendengar ibunya meninggal dunia. Tentara itu tidak dianggap untuk menangis. Siap! Ada waktunya tentara untuk menangis. Siap! Kapan itu? Siap! Jadi kamu tidak salah kamu menangis. Siap! Kalau menangis itu adalah orderan kebanggaan yang diberikan kepada Siap! Siap! Tenta arah itu tidak dianggap untuk menangis. Siap! Ada waktunya tentara untuk menangis. Kenapa itu? Siap! Jadi kamu tidak salah kamu menangis. Siap! Kalau menangis itu adalah orderan tentara untuk menangis. Galau dan melau mungkin sudah ada di sekililing kita. Tapi bagaimana kalau melau hanya karena berkali-kali tak lolos ikut audisi? Video seorang pria melau karena sudah tak pernah lolos audisi sebuah ajang pencarian bakat heboh di jagad maya. Sambil terus menyeka air mata, pria ini membuktikan bahwa suaranya layak lolos ikut audisi. Mimin bingung deh, antara sedih dan pengen tahan tawa, ngeliat kelakuan si peserta audisi gagal ini. Sehingg sabar ya cuy, mungkin bakatmu diajang yang lain. Andai kau merasakan sakit ya... Andai kau merasakan... Jika pemirsa bosan dan jenuh dengan aktivitas keseharian, mungkin ada baiknya meniru cara seorang netizen ini. Bermain manja-manjaan dengan hewan peliharaan. Tuh, liat si amangnya gemesin banget. Narsis adalah kebutuhan. Adagium itu rasanya yang kini menjalar di lingkungan kita beberapa tahun ini. Kecanggihan teknologi membuat semua momen tak mau dilewatkan untuk diabadikan. Nah, seperti perempuan ini, momen ngiri sayuran pun jadi objek narsis-narsis cantik. Yang bikin ngakak nih pemirsa, saking kasihkan menggunakan fitur filter mempercantik wajah, doi lupa mengabadikan video tanpa filter. Duh, ketahuan deh wajah aslinya. Nah, jika si mbak tadi bikin ngakak karena kecantikannya saat ngiris sayuran ketahuan aslinya, Yogyakarta kembali membuktikan diri sebagai surganya jajanan kuliner. Terbukti, di sana ada bakso raksasa yang bobot beratnya mencapai 50 kg. Wow, gimana ya rasanya makan sebesar itu? Pasti makannya sampai kelengar. Bukan hanya bobotnya kelengar, harganya juga bikin kelengar kantong. Yang ukuran 50 kg dibanderol 8 juta rupiah. Ayo, pencinta bakso, mana suaranya? Untuk bakso 30 kg ini sekitar 4 jutaan. Ini 4 juta? Ya, 4 jutaan. 4 jutaan, kalau yang 50? 50 kg, sekitar 8 jutaan. 8 jutaan? Ya. Gak kebayangkan pemirsa, seperti apa proses makan bakso raksasa yang ada di Yogyakarta ini? Untuk sebiji bakso memakan tempat 1 dangdang besar, dengan proses masaknya sekitar 13 jam. Wow! Wow! Kalau makan bakso raksasa yang komposisi bahan cabainya menghabiskan 10 kg, dan di dalam ada 120 butir telur, itu sih bisa buat makan satu kampung ya pemirsa. Wah, luar biasa. Sumpah. Wah, mantep. Ini kepala bakso kelengarnya doang loh. Anak bakso nyek. Lagian kamu cemas banget sih. Ya ampun mas, gimana aku gak cemas. Kalau kenapa-kenapa gimana? Kalau sampai infeksi bernana, terus harus diamputasi. Ya gak mungkin lah. Papa! Hei sayang. Kok papa luka? Iya, papa bisa berantem. Kok papa berantem sih? Kan gak boleh berantem, pak. Iya, papa salah. Papa minta maaf ya. Begitulah perhatian yang diberikan Andin dan Reina kepada Aldebaran. Saat melihat Al mengalami luka pada bibirnya, akibat terkena pukulan Nino. Mendapat perhatian dari Andin dan Reina membuat Al jadi makin sayang dan cinta kepada dua perempuan yang ada di hadapan. Saya cuma kasihan aja sama Michi nanti. Kasian kenapa? Ya kan dia pengantinnya. Kalau kamu udah dan kayak begini, kasian aja nanti di sana. Pusat perhatian malah ke kamu. Masa sih serius? Atau cantik? Wah, pasti Andin senang dapat pujian dari Mas Al. Dan di saat Andin tengah percaya diri mendampingi Al menghadiri resepsi pernikahan Angga Michi, tiba-tiba moodnya berubah 180 derajat ketika melihat Nino juga hadir di tempat yang sama. Pasalnya, Andin kesal dan khawatir atas ulah Nino yang masih ngotot ingin mencari tahu identitas Reina. Namun, rasa itu dapat Andin singkirkan ketika Reina minta izin untuk menyanyi, menghibur pengantin dan para tamu undangan. Sejurus kemudian, di saat Reina akan menyanyi, sebuah lampu yang berada tepat di atas Reina tiba-tiba terjatuh. Melihat itu, Nino pun refleks menyelamatkan Reina. Pak, ma, aku mau nyanyi. Pak Reina. Anak mama yang cantik itu mau nyanyi? Iya, ma. Boleh dong, sayang. Papa, aku mau nyanyi. Papa. Ada apa sih? Tadi lampu jatuh. Ya Allah. Mengetahui Nino pingsan dan mengalami luka karena menyelamatkan Reina dari lampu yang terjatuh, Andin bersama Al menunjukkan empati dan solidaritasnya dengan mendampingi Nino di rumah sakit. Mohon maaf, Bapak Ibu. Pasien akan segera dipingsan luka. Jadi Bapak Ibu mohon melunggu di ruang tubuh. Andin, apa tuh? Al, Andin. Ini gimana? Ini gimana? Ini gimana kalau lo besi? Kejadiannya sangat cepat, Om. Akhirnya besi dan aku itu mengenai Nino. Apa? Apa? Ah! Ah! Saat kejadiannya sangat cepat. Baik. Saat kejadiannya. Baik. Baik. Terima kasih.